Kamera, rolling, action Jawab tanya, Tas bukan wawancara Jumpa lagi dengan Tas bukan kantor berita Hari ini kita bertemu lagi di segmen Jawab tanya, bukan wawancara Wacana Presiden tiga periode terus menggelintim Sebuah organisasi relawan bernama Jokpro 2024 Mendorong pasangan Jokowi Prabowo Mengikuti pilpres pada 2024 Penasehat relawan itu Penasehat kelompok relawan itu, komunitas relawan itu Adalah Muhammad Qodari Yang selama ini kita kenal sebagai pengamat politik Dan Direktur Lembaga Survei Indo Barometer Dan mereka terus mengkampanyekan Presiden tiga periode Akan seperti apa kegaduhan wacana Presiden tiga periode? Untuk itu, Tas bukan kantor berita Menghadirkan seorang tamu Mari kita sambut mantan penghina Presiden Pak Triagus Susanto Siswa Wiharjo Selamat datang Pak Triagus Apa kabar? Baik, baik, kabar baik Semoga Tas bukan kantor berita Pemirsa nya sehat semua Dan Mas Tas juga sehat Pak Triagus Bagaimana tanggapan Pak Triagus Tentang wacana Presiden tiga periode? Saya terus terang menolak usulan Presiden tiga periode Saya setuju dengan ucapan Presiden Jokowi Dudo Melalui jurubicara Pak Jurul Rahman Bahwa Presiden mengatakan Tegak lurus Dengan konstitusi Tegak lurus Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan setia terhadap Reformasi 1998 Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Andap Amanemen ke-1 Yang bunyinya Presiden dan Wakil Presiden Memegang jabatannya Selama Masa 5 tahun Dan sesudahnya dapat dipilih kembali Dalam jabatan yang sama Hanya untuk Satu kali masa jabatan Jadi sekali Jabatan ditambah sekali Jadi dua kali Saya kira Ada tiga motif Yang disampaikan oleh Apa namanya Pak Jurul Rahman Mengutip Pak Jokowi Motif yang tiga itu Yang pertama Ingin menampar Muka Presiden Jokowi Yang kedua Ingin mencari muka Padahal kita tahu Pak Jokowi sudah punya muka Yang ketiga Ingin menjerumuskan Pak Jokowi Jadi itu Tiga motif itu Selain itu Pak Jokowi Memastikan Tidak ada Niat Ataupun Minat Terkait Presiden Tiga Periode Sebab itu Seluruh pihak Tak perlu Menggoreng Sana-sini Isu tersebut Karena pemerintah Sekarang Sedang sibuk Fokus pada Apa namanya Penyelesaian Penanganan Pandemi COVID-19 Sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Janganlah Membuat gaduh Baru Terkait Presiden Tiga Periode Menurut Hasil Survei SM RC Saiful Mujani Research Consulting Publik Yang setuju Jokowi Maju Di Pilpres 2024 Beda tipis Dengan Yang Tidak Setuju Kemana Betul Survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRT Terhadap Persepsi publik Atas Wacana Tiga Video Jabatan Presiden Jokowi Ternyata Menunjukkan Hal Menarik 52,9% Menolak Jokowi Dicalonkan Kembali Di Pilpres 2024 Dalam Survei Yang dilakukan Secara Tetap Muka 21,28 Mei Sebanyak 74% Responden Menyatakan Masa Jabatan Presiden Harus Dipertahankan Sesuai Ketentuan Konstitusi Yakni Maksimal Dua Periode Sementara Yang menyatakan Setuju Untuk Diubah Hanya 13% Nah Namun Ada yang menarik Yang menarik Adalah 52,9% Yang menyatakan Tidak setuju Jokowi Maju Lagi Pada Pilpres 2024 Padahal Padahal Tadinya Mereka Mendukung Mempertahankan Masa Jabatan Dua Periode Saja Jadi Ada Perbedaan Yang Mendukung Apa Tetap Dua periode 74% Tetapi Yang menolak Jokowi Maju 52% Jadi Ada semacam Efek Jokowi Dalam Survei Ini Menarik Hasil Survei Itu Kemudian Dipelintir Oleh M Kodari Yang Tau Banyak Soal Survei Menurvei Itu Ya Betul M Kodari Ada Terjendirungan Memelintir Karena dia Ali Ali Survei Jadi Katanya Isu Baru Empat Bulan Digawakan Ternyata Sudah 80 Juta Masyarakat Indonesia Setuju Jokowi Tiga Periode Dari Mana 80 Juta Itu Ternyata 80 Juta Itu Adalah Kapitalisasi Adalah Perolehan Dari Yang Tidak Setuju Yang Tidak Setuju Sekian Persen Kemudian Di Dihitung Dikalikan 200 Sekian Penduduk Indonesia Nah Itulah Orang Surveikan Seperti itu Nah Kita Tahu Kodari Adalah Penasehat Komunitas Jokro Joko Prabowo 2024 Jadi Ada Kepentingan Saya Tidak Tahu Ada Kepentingan Apa Si Kodari Menggotong Menggotong Isu Ini Ya Saya Kira Kita Tunggu Saja Perkembangannya Sebenarnya Apa Sif Alasan M. Kodari Berkampanye Presiden Tiga Periode Ya M. Kodari Adalah Penasehat Apa Namanya Komunitas Jokowi Prabowo Atau Jokro 2024 Nah Kodari Ini Selama Ini Kita Kenal Sebagai Direktur Indobarometer Indobarometer Pengamat Politik Sekaligus Surveyor Ahli Dalam Surveyor Surveyor Nah Entah Bagaimana Tiba-tiba Jadi Partisan Jadi Partisan Nah Dia Mengotot Mengusung Jokowi Prabowo Dengan Alasan Menghindari Polarisasi Dalam Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024 Nah Kenapa Kodari Menilai Pilpres Semakin Lama Semakin Keras Katanya Pilpres 2024 Nanti Akan Semakin Keras Lebih Keras Dari 2024 Lebih Keras Dari 2029 Dan Lebih Keras Dari Kemarin 2019 Apalagi Alasannya Yang kedua Sekarang Kita hidup Di zaman Medsos Ya Manusia Sekarang hidup Dalam Dua Dunia Katanya Dunia Dunia Nyata Dan Dunia Maya Dunia Medsos Ternyata Punya Logikanya Sendiri Yang Namanya Algoritma Ya Dan Itu Menciptakan Fenomena Yang Namanya Ruang Gemak Atau Eko Chambers Karena Itu Kata M.Kodari Bila Bukan Jokowi Prabowo Yang Menjadi Pasangan Calon Pada 2024 Maka Dihawatirkan Akan Terjadi Peningkatan Eskalasi Dari Pemilu Berikutnya Sehingga Terjadi Kurusuan Keterasan Dan Sebagainya Kok M.Kodari Jadi Kayak Gitu Pak Trianus Kabarnya M.Kodari Kemudian Diserang Banyak Pihak Entah Itu Partai Atau Perulangan Ya Jelas Dia Diserang Banyak Pihak Diserang Oleh Orang-orang Partai Demokrat Diserang Diserang oleh Orang-orang PKS Diserang oleh Rocky Gelong Bahkan ada Tagar Hashtag Tangkap Eh Tangkap Tangkap Kodari Sempat Membanjiri Di Apa namanya Media sosial Tapi Saya tidak Melihat Serangan-serangan Dari PDI Perjuangan Dari Kulkar Kok tidak ada ya Nah Rocky Gelong Sempat Mengindir Menyebut Kodari Dungu Ya Seperti Sering kita dengar Dari Rocky Kodari Dungu Tapi Kodari Tidak Marah Dia bilang Ya Setidaknya Saya Dungunya Tidak sendiri Tapi Rame-rame Bagaimana Dengan Relawan Jokowi Sendiri Ya Seingat saya Ketua Relawan Joman Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer Noel Panggilannya Noel Pernah Menyatakan Ketidak Setujuannya Lalu Mantan Kepala Sekretariat Direkturan Relawan TKM Jokowi Jay Okta Juga Tidak Setuju Dia menyebut Mereka yang Berniat Memajukan Jokowi Sebagai Capres 2024 Sebagai Penumpang gelap Yang Cari muka Jay Menunturkan Bahwa Amanemen Undang-Undang Dasar Telah Disepakati Bahwa Presiden Hanya Maksimal Dua periode Dengan Harapan Dapat Melahirkan Pemimpin Pemimpin Baru Dengan Ide dan Gakasan Baru Sesuai Kebutuhan Jaman Jokowi Juga Telah Menegaskan Tidak Mau Tiga Periode Meski Nanti Undang-Undangnya Kalau Jadi Dia Menemen Lagi Kalau Bagaimana Dengan Tanggapan Ahli Hukum Tata Negara Ya Ada Satu Ahli Tata Ahli Hukum Tata Negara Yang Saya Kenal Mbak B. Fitri Susanti Mengatakan Terdapat Implikasi Hukum Bila Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Ditetapkan Di Indonesia Ada Implikasi Negatif Masa Jabatan Terlalu Lama Berpotensi Terjadinya Penyalah Gunaan Kekuasaan Selain itu Dampak Dari Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Akan Memperlambat Generasi Kepemimpinan Antar Generasi Berikutnya Penambahan Masa Jabatan Kepala Negara Tidak Hanya Berdampak Di Atas Di Tingkat Elit Juga Berlimpas Ke Tatanan Paling Bawah Jadi Bisa Diduka Ada Oligarki Yang Menginginkan Supaya Terus Menerus Kekuasaannya Dibelihara Karena itu Kita Harus Kritis Terhadap Masalah Ini Publik Tidak Boleh Hanya Melihat Sosok Presiden Jokowi Sekarang Melainkan Orang Orang Yang Mengikutinya Nah Menurut Data Sekedar Tahu Menurut Data Economist Intelligent Unit Indonesia Menempati Atau Memperoleh Skor Indeks Demokrasi Sebesar 6,30% Atau Berada Di Peringkat 64 Dari 167 Negara Jadi Jauh Sekali Jadi Menurut Pak Tiantus Bagaimana Ya Kita Harus Tetap Konsisten Pada Cita-cita Reformasi Saat Kita Menginginkan Waktu itu Jangan Ada Suharto Sudaharto Baru Di Masa Depan Dengan Jabatan Presiden Yang Terlalu Lama Kedua Saya Meyakini Mereka Yang Mengusung Mengusung Presiden Tiga Periode Adalah Penumpah Gelap Reformasi Mereka Dulu Tidak Bergeringat Apalagi Berdarah-darah Ikut Menjatuhkan Suharto Atau Menjatuhkan Lurum Baru Yang Suharto Yang Menjadi Presiden Terlalu Lama Apakah Kita Akan Balik Kesana Tentu Tidak Baiklah Pak Triagus Terima Kasih Telah Memberi Pencerahan Kepada Kami Semoga Pemirsa Tersbukan Kantor Berita Juga Bisa Mengambil Pelajaran Dari Wacana Presiden Tiga Periode Ini Kita Sudah Punya Pengalaman Di Orde Baru Jangan Sampai Terulang Lagi Mari Kita Fokus Dulu Membantu Pemerintah Pemerintah Memerangi Pandemi COVID-19 Terima Kasih Juga Buat Komensya Yang Telah Menonton Sesi Ini Sampai Disini Tas Bukan Kantor Berita Sampai 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 Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Sub indo by broth3rmax